Intro Harga sejumlah kebutuhan pokok di kota Bandung mulai naik, salah satunya harga cabai rawit. Harga cabai rawit di pasar tradisional mencapai 60 ribu per kilogram. Meski demikian, pemerintah kota Bandung mengklaim harga-harga kebutuhan pokok di pasar masih terbilang stabil. Satu bulan terakhir ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di kota Bandung mulai merangkak naik, salah satunya harga cabai rawit. Harga cabai rawit di pasar sederhana kota Bandung mencapai 60 ribu per kilogramnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan konsumen lebih tinggi daripada jumlah hasil dari petani. Meski demikian, pemkot kota Bandung mengklaim harga-harga kebutuhan pokok di pasar masih stabil. Padahal, kenaikan cabai rawit ini telah terjadi satu bulan terakhir. Pedagang pun mengeluhkan daiknya harga cabai rawit. Henry, pedagang mengatakan kenaikan harga cabai dari mulai 40 ribu terus 50 hingga sekarang menjadi 60 ribu per kilogram. Kenaikan harga cabai disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya faktor cuaca yang membuat banyak petani cabai gagal panen. Sekarang 60 ribu ini, ya sekiloh 60 ribu sekarang. Dari 40 ribu, 50 ribu sekarang jadi 60 ribu. Itu udah lama berarti kan? Ya udah lama. Semingguan lah. Dikarenakan kebutuhannya tinggi tapi yang petaninya kurang sama cuaca. Masih tetap laku, banyak pembeli. Biasa. Mau murah, mau makanan-makanan. Harapannya ya semoga barangnya jadi murah terus sampai pembeli juga ngekecewakan kalau belinya gitu. Biar ada makanan juga. Selain cabai rawit, harga yang mulai naik yaitu bawang kupas mencapai 40 ribu per kilogramnya. Pedagang berharap kondisi ini kembali normal agar tidak memberatkan para pembelinya. Kondisi ini kembali normal agar tidak memberatkan kondisi ini kembali normal agar tidak memberatkan kondisi ini. Kondisi ini kembali normal agar tidak memberatkan kondisi ini.